Rekan-rekan, perkenalkan, nama saya Henry Prair Diano Saya salah satu pengajar nih di teknologi pendidikan Rekan-rekan, kali ini kita menyepakati satu perkuliahan yang kita kelola bareng-bareng nih ceritanya Yaitu adaptif, entah itu sebagai tanda leceh, entah itu sebagai media Ada yang unik dari adaptif ini Karena kemampuan media adaptif ini merupakan sisi yang saling terkait Satu sisi merupakan adaptif, satu sisi memang ada yang dikatakan sebagai diksi asistif Jadi ada adaptif, ada asistif Baik, rekan-rekan, saya tunjukkan dulu diksi adaptif Saya ngambilnya begini, ini dari Google ya Media pembelajaran adaptif Nah, dalam berbagai diksi, ini diklaim oleh pendidikan berkebutuhan khusus Karena memang mengandung pengertian bahwasannya media ini adaptif jika Alat tersebut memang dimodifikasi untuk tujuan tertentu Ini memang berbagai diksi ya Tapi kita akan mencoba yang asistif Ini tidak begitu populer secara umum Namun ini memang diklaim khusus memang Teknologi asistif ini banyak diklaim sebagai kegiatan Menjembatani atau memfasilitasi untuk berkebutuhan khusus Namun lebih dari itu Saya membahasnya bahwa teknologi adaptif memang memiliki makna bahwasannya Bagi saya ya, pemikiran saya Tentunya rekan-rekan memiliki pemikiran yang berbeda-beda juga Adaptif adalah semua orang Semua orang yang ada di muka bumi ini Itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda Seandainya rekan-rekan berada di Kutub Utara dan Kutub Selatan Saya membuat dipul ya Kutub Utara dan Kutub Selatan Sebagai maknanya Maka kebutuhan pembelajaran Anda Walaupun sama-sama di dunia Kutub Namun Utara dan Selatan sangat berbeda Begitu pula Anda berada di daerah panas dan daerah dingin Berbeda Malam saja sampai siang Kebutuhan medianya jelas berbeda Tentu tidak sama Rekan-rekan membutuhkan bantuan sinar untuk Malam hari dan siang Tentunya kalau di luar ruangan atau setengah keluar ruangan gitu Tidak membutuhkan sinar Sehingga dimaknai bahwa adaptif dan asistif ini Merupakan sisi yang tidak bisa dipisahkan Itu perkenalan kita mengenai asistif Selanjutnya memang kita perlu membahas mengenai diksi ini Karena memang banyak tuntutannya Baik Kita kembali ke Definisi Tentunya Tidaklah adil kalau saya hanya menceritakan Dua dipul ini Oke Saya akan menceritakan apa yang Apa yang harusnya ada Klaimnya Klaimnya atas itu Nah ini Ini oleh Yang sangat populer ini Adalah Berita5.com Ini sangat populer sekali Tidak tahu Google sampai Menyorot bahwa media adaptif itu Miliknya itu Bahkan dikutip dalam warna kuning ini Bahwa Dia dikatakan media pembelajaran adaptif Karena memang Disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik Dan ada embel-embelnya Berkebutuhan khusus Nah ini artinya memang Kalau saya mengikuti Maimu Yanni ini ya 2013 Ini artinya memang Diksi pembelajaran adaptif ini Memang dimaksudkan untuk Kebutuhan yang khusus Nanti Jangan Jangan sampai rekan-rekan hanya sempit Orang Apa Ini ada dua Diksi juga Antara Berkebutuhan khusus Dengan pendidikan Luar biasa ya Anak berkebutuhan khusus ini Tidak tahu kenapa Kok disebut anak ya Kita yang orang dewasa itu Kalau Masuk ke hutan Tidak ada listrik Dan mau melihat sesuatu Pasti membutuhkan Media yang Adaptif Untuk berada di Daerah hutan sana Tetapi Ini kan sebuah Apa ya Bukan arogansi keilmuan Memang Setiap Apa Vokasi atau jurusan Atau dimanapun itu Berada Orang pasti akan menarik Yang namanya Diksi tersebut Agar masuk ke dalam Keilmuannya Tentunya Saya tidak berpikiran Buruk Bahwa mata kuliah ini Merebut Pangsa pasarnya Dari Anak berkebutuhan khusus Atau ini milik PLB Lepas dari itu semua Rekan-rekan Bahwa adaptif ini Saya maknai Sebagai Media yang Bisa Menyesuaikan Atau disesuaikan Dengan kondisi Dengan kebutuhannya Entah itu memang Dia Dalam kondisi Spesial Untuk Spesial education Atau ini untuk Apalah Regular education Saya hanya berada Di sisi Educational technology Di sisi Tabnya Teknologi pendidikan Oleh karena itu Rekan-rekan Dalam kesempatan ini Saya ingin mengungkapkan Bahwa Diksi ini Kita pandang Bukan dari Pendidikan luar biasa Tetapi kita pandang Dari Educational technology Atau Teknologi pendidikan Atau Instructional technology Atau Teknologi pembelajaran Itu mungkin Pertemuan Awal kita Penjelasan saya Mengenai Sudut pandang Atau kesepakatan Yang akan kita Bangun Dari Educational technology Yang Sifatnya adalah Kita ingin mencari Media pembelajaran Untuk yang Adaptif Kita akan lanjut Ke Materi berikutnya